Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, kembali lagi sama aku Mino Di video kali ini aku mau sharing Tentang apa sih Bedanya las privat, kursus Dan juga Bimbel gitu, karena kita kadang masih Bingung ya, kayaknya sama aja Las privat, bimbel, kursus Padahal ternyata beda loh Nah, aku mau coba Jabarkan gitu perbedaan-perbedaannya So, teman-teman, simak video ini sampai habis Dan jangan skip-skip ya, jangan lupa untuk Kamu kalau mau lanjut, tolong video ini Subscribe dulu, subscribe ya Thank you Teman-teman, sebelum aku ulaskan Pembedaannya, kita bahas Persamaan dari ketiga yang tadi ya Jadi, las privat Kursus, bimbel Itu tuh sama aja Metode pembelajaran tambahan untuk anak Karena anak kan udah dapet Udah dapet pembelajaran gitu ya Di sekolah Nah, di luar sekolah Itu dapet materi ajar lagi Dengan cara mengikuti Les privat Atau bimbel Atau juga Apa tadi Kursus gitu Oke Sekarang aku mau kasih tau Perbedaan dari ketiganya Nah, kalau bimbel Teman-teman itu mirip banget Kayak di sekolah Jadi kayak tutornya satu nih Muridnya tuh ada beberapa Tergantung kelas yang kamu ambil Misal tutor satu Terus muridnya ada sekitar Delapan Minimal atau Eh, biasanya Kalau di bimbel itu Maksimal Maksimal banget Itu udah banyak banget Itu sekitar 20 gitu Terus juga kayak Manfaat dari kita ikutin bimbel Kelasnya ya efektif gitu Karena gak terlalu banyak Atau sebanyak yang ada di sekolah Mungkin kalau misalnya Satu kelas di sekolah Itu bisa sampai 30 atau 40 kan Kalau di bimbel itu Dibatasi gitu 10 Itu 10 tuh udah banyak banget sih Ada yang bimbel Dalam satu kelas 5 gitu kan Atau 15 Macem-macem lah Nah kita tuh bisa Manfaat lainnya juga Kita bisa dapat lebih Kita bisa dapat Perhatian lebih dari gurunya Karena Misal nih Si tutor itu ngasih soal Di tempat bimbel Maka Nanti saat itu juga Akan dibahas Jawaban dari soal yang diberikan tutor itu gitu Bakal diterangkan disitu Nah ketika ada anak yang memang Tidak bisa Tidak mengerti Mungkin kalau anak-anak bimbel itu Lebih dapat perhatian gitu ya Dari tutornya Kayak misal apa yang gak bisa gitu Nanti coba dijelaskan lagi Yang kedua ya itu Kita bahas tentang Les privat Apa bedanya Les privat sama bimbel Nah Les privat itu Teman-teman Kalian udah tau sendiri lah ya Privacy gitu Privat gitu Berarti otomatis ada satu tutor Dan juga ada satu anak Nah itu Itu udah Apa Itu minimal gitu Satu anak Tapi maksimal banget Itu biasanya kalau les privat Tiga anak Satu sampai tiga anak Tapi ya Umumnya les privat ya sendiri gitu Manfaatnya banyak banget Dari ikut les privat nih ya Karena kita fokus gitu Kepada satu anak Ya otomatis Perhatian kita Fokus ke Anak yang memang Sedang kamu ajar gitu Jadi dapet perhatian banyak Terus Bisa Lebih mengerti mungkin Karena gak malu ya Kalau mau nanya Karena gak ada teman yang lain gitu Jadi Ya kita juga Gak malu sama tutor Untuk bertanya kan Akhirnya Gak lebih fokus Terus Bisa lebih mengasah skill kita Ketika kita memang Mau mengikuti les privat Bahasa Inggris misal Jadi kita bisa Lebih fokus Untuk mengasah skill Dalam speaking mungkin Atau grammar-nya Atau writing gitu Sama tutor Yang kita pilih Kalau les privat Biasanya Dari segi biaya Itu berbeda sekali Karena Kalau les privat tuh Mahal gitu loh teman-teman Bisa sejam itu Misal Minimal Kayak ada yang 100 ribu Ada yang 1 jam 200 ribu Tergantung dari Mapel yang Diambil Jadi buat teman-teman Yang memang Kalau belajar Gak bisa fokus Kalau ada teman Lebih baik Pilih les privat Ya Untuk les privat ini Biasanya tutor Yang datang Ke rumah murid Kan kalau bimbal Murid yang datang Ke lembaga gitu ya Datang ke tempat Lesnya gitu Nah kalau ini Murid Sorry Tutor Yang datang Ke murid Sebenarnya bisa aja Kalau misalnya Murid yang mau datang Ke tutor sih gitu Gak apa-apa Itu tergantung Kesepangkatan masing-masing Ya Cuman Apa ya Umumnya gitu Kita yang datang Ke rumah murid Sekarang kita bahas Kursus ya Jadi kalau les Les privat misalnya Itu kan Lebih ke Skill pelajaran gitu Misalnya pelajar matematika Bahasa Indonesia Sejarah Dan lain-lain Nah kalau kursus ini Biasanya itu Untuk soft skill gitu Jadi kayak Materinya tuh Lebih spesifik Contoh kita Biasa sebut Kursus menyetir Kursus menjahit Computer Gitu Dan lain-lain ya Nah itu Di dalam kelasnya Ada beberapa Murid aja Gitu Jadi kalau Kursus tuh Mirip pelatihan Gitu lah ya Jadi kayak Biasanya diadakan Sama lembaga gitu Lembaga kursusnya Atau mungkin Kursus tuh macem-macem ya Ada yang free Ada yang berbayar Gitu Tergantung Yang penyelenggaranya Gitu Oke teman-teman Kalau misalnya ada yang salah Ataupun keliru Bisa koreksi di bawah Gak apa-apa Kita sharing aja ya Nah Menurut kalian Video selanjutnya Aku bahas apa Comment juga di bawah Teman-teman So Thank you for watching Jangan lupa untuk like Comment Subscribe See you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax